Skor 3-0, Tim Volleyball Latif CS kalahkan Tim Buruh Harian. Global Rise TV Pandegelang, pertandingan volleyball putra pada Open Turnamen Tabanas Cup Kampung Cipahul Desa Ciodeng dipadati penonton yang datang dari berbagai penjuru Kabupaten Pandegelang, Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024. Open Turnamen Tabanas Cup, melangsungkan pertandingan antara Tim Bola Volley Buruh Harian Lepas, Vistim Latif CS, pada sore hari tadi. Antusias penonton menyaksikan pertandingan volleyball putra ini sangat terlihat dengan antusias dari kedua tim dan tepuk tangan penonton yang hadir. Di hadapan Panitia Open Turnamen Tabanas Cup Kampung Cipahul Desa Ciodeng pada sore hari. Pada set pertama, tim dari Latif CS berhasil unggul daripada tim dari Buruh Harian Lepas, tim Latif CS memperoleh skor 25 poin, dan Harian Lepas 21 poin. Pada set kedua, tim Latif CS masih unggul dengan perolehan angka 25 poin, sedangkan Harian Lepas hanya 20 poin. Untuk set ketiga kemenangan masih diungguli oleh tim Latif CS, di mana tim Latif CS dibintangi oleh Andika Jaki Imam, dan kawan-kawan sangat luar biasa dalam permainannya, sehingga Buruh Harian Lepas dibintangi uju CS, tidak berkutik dan tidak ada perlawanan. Pertandingan cukup sengit, angka kejar-kejaran, namun tim volleyball putra dari Latif CS. Mampu memenangkan pertandingan dengan memperoleh keunggulan 3-0 tanpa ada balasan dari tim Buruh Harian Lepas. Tiga untuk Latif CS 0 untuk Buruh Harian. Jayang Suarna, Kaperwil Global Rise TV Pandegelang, mengabarkan. Jangan lupa, Kaperwil Global Rise TV Pandegelang, mengabarkan. Jangan lupa, Kaperwil Global appointur everything notifications ini. ... ... ... ... selamat menikmati selamat menikmati